Hai maksud Mitsubishi Pajolipot dikasih water separator ini itu untuk memisahkan uap wab bobaigas dari mesin yang ada campuran olinya jadi olinya dia nanti diteteskan disini nah ini untuk saringannya atau saluran selangnya dia dari mesin ini masuk ke water separator ini water separatornya punya air terkenter kemudian nanti uapnya disini ada olinya kemudian dia olinya nanti akan netes disini nah uapnya nanti dia masih tetap bisa masuk ke sini kemudian ke selang ini kemudian masuk lagi ke intake manifold lewat turbo kadang yang sering terjadi itu kalau enggak ada alat ini dia langsung dari sini ya teman-teman jadi uap dari mesin ini dari bawah sini ya itu langsung ke sini dan akhirnya membuat selang selang intake ini yang dapat turbo itu blonyok atau rusak empuk airnya rusak dan ini airnya bocor ya lebih sobek gitu karena karet kalau kena olikan lama-lama dia akan rusak jadi seperti itu makanya biar ininya itu tetap awet ini tadi dikasih ini seperti ini ya jadi tetap aman tidak ada kendala untuk mobil ini Wessu double filter ya saman oke ya jadi untuk pemilik wajiro lama bisa menggunakan oil catch seperti ini agar nanti ininya tidak kemudian tidak membuat oli bisa masuk ke dalam sini olehnya nanti akan kumpul disini jadi nanti sebenarnya ini enggak usah ditutupi nanti kalau kelihatan olehnya sudah penuh dia akan ada di sini nah uap bolby gas ini bisa ada itu karena dari ring sakernya yang sudah bocor akhirnya uapnya banyak sehingga uap itu panas mencampur oli masuk ke sini kadang ada yang ininya itu langsung dibuat ke udara luar ya itu malah berbahaya dia tidak akan membuat polusi udara semakin tidak bersih oke kita mau tes drive dulu untuk kendaraan pajero sport ini yang dipasang oil catch apa ya jenis ini itu istilahnya karena akan sangat cocok bisa juga untuk pajero baru pajero lama bisa juga ada ada yang ada yang dikasih filter bensin punya eh apa ini ya kol tss nah itu dikasih water separator karena water separator itu malah nggak ada saringannya dia hanya memisahkan oli aja tapi kalau untuk filter soalnya bensin itu filter bensin untuk kol tss itu malah bener-bener nanti bisa nyaring olinya terserah ya nanti bisa diaplikasikan pakai apa nanti di mobil nanti suaranya krek-kreknya sudah ini oke kita tes drive dulu ini mau kita tes drive malah posisi air ini ada muncul suara rrrt ya ada yang aneh ini guys sekalian di benerin aja biar mobil pajero sport ini normal kembali tekan di yuk oke banyak masalahnya cuma dari filter udara yang kurang kenceng dan kita langsung test drive jadi untuk anda yang mau pasang tadi agar saluran udara yang dapat turbo tidak cepat rusak karena banyak karet dan kalau sering kena oli itu jadi rusak sebaiknya dipasang seperti itu ya maling enggak ada Rp200.000 atau Rp300.000 sudah bisa pemasangan alat seperti itu antar terima kasih Terima kasih.